Kita ketahui bahwa selain ditambang orang dewasa, dan orang tua. Koin Pi juga ditambang oleh anak-anak di bawah umur, tentunya itu ide orang tua mereka, agar mendapatkan Koin Pi lebih banyak. Tapi banyak keluhan di mana, anak-anak di bawah umur tidak bisa mengikuti KYC, meskipun mereka telah mendapat undangan KYC. Tapi tenang saja, menurut berita dari Sagaranesia, bahwa Pi Network memfasilitasi anak di bawah umur untuk bisa ikut partisipasi KYC. Halo sahabat pioners, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu, dan juga lancar rejekinya. Amin, tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kalian simak ulasannya. Berita dari Sagaranesia, ini judulnya. Pi Network fasilitasi anak di bawah umur untuk menyelesaikan KYC. Pi Network fasilitasi anak di bawah umur untuk menyelesaikan KYC, istimewa bukan? Sagaranesia.com, fungsi persetujuan orang tua dapat ditambahkan oleh tim inti untuk memungkinkan anak di bawah umur menyelesaikan KYC nanti. Dimaksudkan agar semua perintis berpartisipasi dalam KYC. Namun, karena usia legal di Amerika Serikat adalah 12 tahun, disarankan agar anak-anak di bawah usia tersebut tidak membuka akun Pi. Formulir KYC juga menetapkan bahwa seseorang harus berusia lebih dari 18 tahun. Sebagai akibat dari anak-anak mereka menerima aset digital pada usia yang begitu muda, jika tim inti memutuskan untuk mempertimbangkan saran ini dan menambahkan kemampuan izin orang tua untuk perintis muda, itu pada akhirnya akan menghemat biaya pemeliharaan orang tua. Orang tua harus membimbing anak, anak yang lagi menambang koin Pi. KYC sangat penting untuk jaringan Pi. Salah satu proses terpenting sebelum bermigrasi ke Open MyNet di Pi Network adalah proses KYC. Migrasi pengguna Pi Network ke Open MyNet telah ditunda karena beberapa alasan. Persetujuan orang tua. Apa itu? Persetujuan orang tua adalah persetujuan tegas yang diberikan oleh orang tua atau perwakilan hukum untuk seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas tertentu. Contoh cara untuk memasukkan persetujuan orang tua disediakan. Fitur persetujuan orang tua dapat mencakup dokumen persetujuan yang harus ditanda tangani orang tua atas nama anak mereka. Cantumkan nama anak, tanggal lahir dan tempat, informasi paspor, dan, jika ada, nama orang tua atau wali, perincian hak asuh, dan informasi paspor. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Pi Network adalah kriptokarensi baru dan platform pengembang yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Blok HNP mengamankan transaksi ekonomi melalui sistem meritokrasi seluler dan pengalaman web 3 lengkap tempat pengembang komunitas dapat membangun aplikasi terdesentralisasi, DAPS untuk jutaan pengguna. Begitu kira-kira bos, hingga saat ini. Faktanya, anak-anak di bawah umur, tidak dapat mengikuti KYC. Meskipun sudah dapat undangan, semoga secepatnya tim Inti segera merealisasikannya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini seputar Pi, dan kriptokarensi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.